Kejaksaan Negeri Belitung Timur kembali menetapkan seorang tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan badan usaha milik daerah PT Pembangunan Belitung Timur untuk periode tahun 2015-2019. Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur Rita Susanti mengatakan tersangka baru tersebut berinisial DGR. DGR yang saat itu menjabat sebagai Direktur Keuangan BUMD Beltim resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dalam penyidikan ditemukan indikasi bahwa DGR bersama SL yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama mencairkan dana kegiatan tanpa didasari dokumen perencanaan bisnis yang memadai. Pengeluaran anggaran tersebut dilakukan tanpa perencanaan yang matang yang berakibat pada kerugian perusahaan dan dinilai melanggar prinsip Good Corporate Governance. Rita menjelaskan pihaknya telah memeriksa sebanyak 15 saksi dalam penyidikan kasus ini. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya Kejari Beltim untuk mengumpulkan bukti yang kuat terkait dugaan penyelewengan anggaran di BUMD. Rita mengatakan meski telah menetapkan tersangka baru, pihaknya masih mendalami kasus ini dan belum dapat memastikan apakah akan ada tersangka tambahan. Muzayin menambahkan kasus ini pertama kali mencuat pada 2 Oktober 2024 lalu ketika Direktur BUMD Beltim saat itu SL ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perannya dalam pengelolaan keuangan yang tidak sesuai prosedur. Ini DGR diduga ikut bertanggung jawab dalam praktik tersebut dan dijerat dengan pasal 2 ayat 1, pasal 3, junto pasal 18 huruf B Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hingga saat ini sudah ada 15 orang saksi yang diperiksa terkait kasus ini. Pengembangan kasus akan terus didalami dalam penyelidikan beriringan dengan dimulainya persidangan dengan terdakwa SL. Saat ini DGR sudah dibawa ke lapas cerucuk untuk dilakukan penahanan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.